Hai selamat sore teman-teman kembali lagi kita review ya review trading hari ini tapi sebelumnya banyak yang menanya tentang settingan running trade ini ya teman-teman masih banyak yang nanya makanya saya bikin lagi ini di depan settingan harga saya itu 53 sampai 500 ya teman-teman lalu volumenya seribu ya ini teman-teman pencet tadi di bagian setting lalu diatur harga dan volumenya kalau teman-teman maunya yang 500 volume tinggal ketik saja 500 ya kalau saya bikin yang seribu ya karena bagi saya seribu itu sudah pas untuk melihat pergerakan yang bagus ya kalau 500 itu masih pembelian-pembelian kecil lah yang receh sehingga harga itu bisa tidak berpengaruh ya tidak terlalu pengaruh nah teman-teman lihat kita lihat itu di running trade yang pertama GZCO ya saya masuk di GZCO tadi ada pembelian yang beruntun saya lihat-lihat sebentar karena pembeliannya tadi di 150 sementara 150 itu di posisi bid ya makanya saya tidak masuk dulu saya lihat dulu catnya bagus terus juga trendnya baru mau naik ya trend naik lalu saya melihat lagi ke posisi fast trade-nya apakah 15 nah 151 nya dimakan artinya pembelian di harga offer tadi sudah terjadi ya pembelian di offer sudah terjadi lalu saya masuk saya harus santri di 152 ini harus beli di 152 teman-teman tapi saya terlambat saya terlambat saya terpaksa antri dulu di 152 sedikit tadi memakan waktu tapi saya dapat barang di 152 ini ya saya dapat barangnya kemudian saya melihat pergerakannya sangat stabil ya sangat bagus tidak ada volatilitas yang mengkhawatirkan ya sehingga membuat harga anjlok ke bawah tidak tidak ada bit-bit yang dicabut seperti di bumi kemarin ya tidak ada semuanya berjalan normal saya lihat eh bagus sekali eh apa namanya eh pembelian-pembelian yang dilakukan oleh si market maker dan detailnya sehingga saya bisa keluar dengan nyaman sekali di gzco ini teman-teman akhirnya saya bisa profit kurang lebih 2,5 persen kurang lebih 2,5 persen ya jadi itu trading saya yang pertama teman-teman lalu trading saya yang kedua itu sebenarnya di sesi kedua ya saya di sesi pertama itu cuma trading di gzco saja ya teman-teman ya gzco nah ini adalah hasil trading saya di gzco no no eh 2,5 persennya 2,6 persen eh kemudian yang kedua adalah di MPPA teman-teman MPPA ada pembelian meruntun juga tadi ini begitu saya buka running trade tapi bug saya langsung masuk disitu saya lihat MPPA juga pergerakannya sangat bagus ya sama hampir sama seperti gzco tadi jadi saya putuskan langsung masuk disini karena pembeliannya di 388 dari teman-teman di posisi over ya jadi saya tidak mikir panjang lagi langsung all-in disana lalu saya tunggu akhirnya seperti apa ya Mari kita lihat catnya seperti ini kalau MPPA juga bagus teman-teman trendnya juga naik ya trendnya naik ada zigzag seperti ini nah tapi ini tidak terlalu berpengaruh saya tidak terlalu melihat cat ya tidak melihat terlalu melihat grafik saya hanya memfokus memperhatikan bid dan offer saja ya jadi disini sudah naik ke 390 harganya ya 388 nya sudah di bid artinya harganya bergerak naik perlahan-perlahan tidak volatil dan sangat santai sekali ini adalah trading yang sangat nyaman ya sama seperti gzco tadi tidak memakan energi dan tidak bikin stres ya akhirnya saya bisa keluar di satu persen saja teman-teman karena saya lihat itu tadi di 392 itu habis ya barangnya hampir habis saya pikir dia akan naik tapi diisi lagi ya sama kejadiannya kayak di saham sebelumnya bumi kemarin ketika saya berpikir dia akan naik akan dimakan terus atau diisi lagi ternyata bandarnya mau jualan makanya saya ambil keputusan untuk jual di 1392 ya walaupun profitnya satu persen yang penting win is win teman-teman kita yang penting profit konsisten dulu tidak memikirkan gede atau presentasi yang besar ya yang penting setiap hari kita profit 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 sehingga itu menempel ke alam bawah sadar kita ini teman-teman semoga kita semua bisa cuan konsisten selamat menikmati